Intro Sekarang ini di tangan saya ada 2 mesin cas HP yang kondisinya sudah rusak Mesin casnya ini berbeda antara yang kanan dan kiri Kemungkinan mesin cas ini berasal dari charger yang mereknya berbeda Saya membeli mesin ini dalam kondisi sudah dicopot seperti ini Meskipun mesin cas ini berbeda merek Trafo dari kedua mesin ini bisa dirakit menjadi 1 unit joltif Sebelum dirakit harap dicek dulu pastikan trafo di mesin yang sudah rusak ini Lilitannya tidak ada yang terputus Saat ini saya sedang memeriksanya satu persatu lilitan di trafo ini Dan hasil dari pengecekan saya semua lilitan di trafo ini normal dan tidak ada yang terputus Lepaskan trafo dari PCB mesin cas Timahnya ini disedot dulu dengan penyedot timah sampai bersih Kalau sudah bersih panaskan kaki yang masih nyangkut di PCB sambil menarik trafonya supaya bisa lepas dari papan PCBnya Selanjutnya ulangi langkah yang sama pada mesin cas yang satunya Setelah trafonya terlepas pastikan sekali lagi lilitan di trafonya ini tidak putus karena proses pencabutan Sekalian kamu cari tahu kaki primer, sekunder dan feedbacknya itu yang mana Dari hasil pengukuran saya barusan kedua trafo ini posisi feedback dan sekundernya sama persis Feedbacknya di atas dan sekundernya di bawah Sekarang pilih salah satu trafo Selanjutnya kamu rakit satu trafo tersebut dengan tegangan 3,7V Tujuan perakitan awal ini adalah untuk mencari tahu posisi pemasangan feedback yang benar itu seperti apa Dan biar nanti juga gak ribet bolak-balik nukerin posisi pemasangan kabel jika joltifnya itu tidak bisa menyala Ini adalah transistor TIP41 Transistor ini sudah terpasang dioda, bagian putih diodanya itu menempel pada kaki basis Bagian hitam diodanya menempel pada kaki emitter Dioda yang saya gunakan ini adalah dioda 1N4007 Selanjutnya untuk pemasangannya, bagian kaki kolektor dari TIP41 pasang pada kaki primer yang ada di bagian atas Ini resistor 470 Ohm Ini resistornya hanya untuk sementara saja Nanti resistor ini saya ganti dengan resistor 1,5K Sekarang ini resistornya saya pasang pada kaki basis di transistor TIP41 Dan ujung resistor yang satunya ini dipasang pada salah satu kaki feedback Jika nanti joltifnya ini tidak bisa menyala, kamu bisa menukar posisi pemasangan resistor ini Selanjutnya pasang kabel jumper pada kaki feedback yang masih kosong Ujung dari kabel jumpernya ini pasang pada kaki primer bagian bawah Kalau sudah, lanjutkan dengan memasang kabel fitting lampu pada kaki sekunder trafo Pemasangan kabel fitting ini posisinya bebas Meskipun terbalik, lampunya tetap bisa menyala Untuk sekarang, gunakan tegangan 3,7V untuk menyalakan joltif ini Penggunaan tegangan 12V bisa dilakukan nanti kalau trafonya sudah dipasang sebanyak 2 buah Selanjutnya saya coba untuk menyalakan Dan ternyata joltif ini tidak bisa menyala Langkah yang harus dilakukan adalah menukar posisi pemasangan kabel jumper dan kaki resistor Saat ini saya coba untuk menyalakan lagi dan lampunya sudah bisa menyala Selanjutnya saya ganti resistor yang tadi, yaitu resistor 470Ω dengan resistor 1.5K atau 2K Selanjutnya saya melepaskan kotak baterai yang ada di joltif ini Karena selanjutnya joltif ini akan saya nyalakan dengan tegangan 12V Siapkan trafo yang kedua Trafo ini biar gampang disolder, saya lem ke trafo yang satunya dengan lem bakar Selanjutnya pindahkan kabel jumper ini ke kaki primer yang paling bawah Yaitu kaki primer yang ada di trafo nomor 2 Selanjutnya gabungkan kaki primer antar trafo dengan kabel jumper Kaki yang digabung ini adalah kaki primer yang berdekatan Nanti hasil jadinya kira-kira seperti ini Langkah selanjutnya adalah memindahkan kabel dari fitting lampu Pindahkan kabel yang bawah, kemudian pasang pada kaki sekunder paling bawah Selanjutnya siapkan satu kabel jumper pendek Gunakan kabel jumper tersebut untuk menghubungkan kaki sekunder yang ada di trafo 1 dan trafo 2 Jika nanti lampu joltif ini tidak menyala, kaki yang saya tunjuk itu nanti bisa ditukar posisinya Sekarang coba nyalakan dengan tegangan 12V Dan setelah saya coba, sekarang lampu ini sudah bisa menyala Supaya transistor yang saya gunakan ini tidak terlalu panas Maka saya pasangkan heatsink yang ukurannya lumayan besar Dan bisa meredam panas dari transistornya Sekarang ini lampunya saya ganti dengan lampu lain yang wattnya lebih besar Yaitu lampu LED 12W Lampu ini menyala terang sekali ketika dinyalakan pada ruangan gelap Bentuk dari rangkaian akhirnya kira-kira seperti ini Untuk variasi pemasangan lainnya Pada trafo yang posisi kaki feedback dan sekundernya itu berbeda Silahkan lihat pada skema berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!